Hai semua assalamualaikum gimana kabarnya hari ini semoga kalian semua sehat selalu ya Nah kali ini aku mau bikin jajanan yang super simple mudah dan gampang banget cara buatnya Bahannya juga sangat iri dan ekonomis ya teman-teman Jadi misalkan kalau kalian ingin membuat ide jualan ini sangat cocok dan pas ya Sebelum ke cara pembuatannya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Terima kasih Dan sekarang langsung aja yuk ke cara membuat Langkah pertama kita siapkan wadah kemudian kita masukkan 200 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji Setengah sendok teh garam perisa vanila atau vanili bubuk secukupnya Kalau udah kita aduk-aduk bahan kering ini hingga tercampur rata Kalau udah tercampur rata sekarang kita masukkan 600 ml air Selanjutnya kita aduk-aduk kembali ya teman-teman hingga tercampur rata atau sampai tidak ada tepung yang menggumpal atau bergrindil Kalau udah sekarang kita masukkan 3 sendok makan minyak goreng setelah itu kita aduk-aduk kembali ya Nah supaya lebih cantik disini aku akan tambahkan pewarna makanan ini aku pakai yang warna merah rus Jika kalian gak suka warna merah rus kalian bisa mengganti warna apa aja sesuai selera ya teman-teman Langkah selanjutnya kita siapkan teflon ini aku pakai yang ukuran 18 cm Lalu kita ambil adonan sekitar 1-1,5 sendok sayur Nah setelah itu kita gunakan api kecil saja ya teman-teman Kita tunggu sampai si adonannya ini mateng atau sampai tidak lengket pada teflon Jika menurut teman-teman ini udah mateng sekarang kita angkat dan kita sisihkan Langkah berikutnya kita lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis atau sampai selesai Kalau udah selesai kita membuat kulitnya sekarang kita sisihkan terlebih dahulu Untuk selanjutnya kita siapkan 6 buah pisang Untuk pisangnya ini aku pakai pisang kepo ya teman-teman Tapi kalau kalian mau pakai pisang yang lain itu juga boleh selera saja Nah kita haluskan dulu untuk pisangnya Selanjutnya kita siapkan teflon kemudian kita tuang pisang yang udah kita haluskan Lalu kita tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir atau untuk takaran gulanya sesuai selera ya Kemudian 1 bungkus susu bubuk Setelah itu kita tambahkan juga sekitar 1 sendok makan blue band Nah untuk berikutnya kita nyalakan api kompor Kita gunakan api kecil saja ya teman-teman Lalu kita aduk-aduk bahannya hingga tercampur rata Dan kita masak sampai kadar air dari gula atau pisangnya itu agak menyusut Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Bentuk adonannya ini sudah tidak lembek lagi atau agak menggumpal gitu Sekarang langsung aja kita matikan api kompornya Lanjut ya teman-teman kita ambil 1 persatu kulit adonan Kemudian kita masukkan isian pisang yang udah kita masak tadi Kita beri isian setengah sendok makan atau sampai 1 sendok makan Kalau udah kita beri isian sekarang kita tutup rapat dan kita gulung ya seperti ini Supaya isiannya itu tidak keluar Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Untuk berikutnya kita lakukan hal yang sama Sampai adonannya itu habis atau sampai selesai Lanjut ya sekarang kita siapkan plastik Ini aku pakai plastik OBP ukuran 8x15 cm Lalu kita gunting plastiknya menjadi 2 bagian Supaya lebih iri dan ekonomis ya teman-teman Selesai kita gunting Sekarang kita ambil 1 persatu adonan Kemudian kita bungkus ke dalam plastik seperti ini ya Jangan lupa kita rapikan kemudian kita rekatkan Wow hasilnya itu benar-benar cantik banget Bagus banget rapi banget ya teman-teman Dan supaya lebih cantik dan juga menarik pelanggan Disini aku akan tambahkan stiker terima kasih Nah kita tempelkan seperti ini Hasilnya itu lebih menarik ya Oh ya untuk plastik yang tidak bisa direkatkan Ini nanti akan aku beri dengan isolasi atau solasi bening gitu ya Aku kasih solasi bening seperti ini Supaya nanti plastiknya itu tidak mudah terbuka Dan hasilnya itu lebih rapi Jika kalian ingin menjual kue ini Kalian bisa menjual dengan harga 1000-1500 rupiah Atau tergantung daerah masing-masing Rasa dari jajanan ini benar-benar enak banget Pisangnya itu sangat berasa Dan kulitnya itu sangat lentur dan lembut Dan terima kasih juga Buat kalian yang udah nonton video ini Semoga kalian semua sehat selalu Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya ya Teman-teman selamat mencoba Dan terima kasih Bye-bye